Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Linchung Studio Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah editing foto dengan tema Inception Effect dengan Photoshop Oke, dalam beberapa hari kemarin kita sempat di DM di Instagram sama teman kita Nah, di situ ada editing foto yang menurut kita aneh teman-teman Tapi kita beberapa kali pernah lihat di postingan Instagram dari official Adobe Photoshop Nah, di situ editannya seperti gambar di layar teman-teman bisa lihat Jadi kurang lebih seperti itu Dan nama dari editing tersebut adalah Inception Effect Nama dari Inception sendiri diambil dari judul film teman-teman Kira-kira seperti ini filmnya Nah, pada hari ini kita akan buat efek seperti itu teman-teman Tapi bukan visual effect Tapi di sini kita akan buat editing tersebut dengan menggunakan Adobe Photoshop Oke, di sini seperti gambar di layar teman-teman bisa lihat kita sudah buat latihan dengan letter L Biasanya di sini untuk editannya berupa letter L dan juga letter U seperti ini Nah, ini adalah yang paling mainstream teman-teman Yang paling sering digunakan Tapi ada banyak karakter-karakter editing Inception lainnya Bukan hanya letter L dan letter U Tapi yang paling mudah dan yang paling dasar adalah letter L dan letter U Oke, di sini kita sebelum editing kita perlu bahan teman-teman Nah, di sini jadi kita sudah siapkan bahan Di antaranya yaitu adalah foto landscape seperti ini Foto lautan Untuk foto ini teman-teman bisa dapetin pada link deskripsi di bawah Sudah kita siapkan link downloadnya teman-teman Oke, untuk yang letter L di sini kita akan buat tebing Kemudian untuk yang letter U di sini kita akan buat dengan pantai seperti ini teman-teman Oke, di sini kita bisa langsung drag jika sudah punya foto teman-teman Seperti ini Nah, untuk bahan mentahnya teman-teman Di sini kita perlu satu foto yang ada garis horizonnya teman-teman Nah, jadi horizon itu adalah garis antara bumi dan langit seperti ini Jadi silakan nanti kalau teman-teman ingin buat foto sendiri Silakan dikreasikan dengan foto versi teman-teman Dengan ada horizonnya Setelah kita drag di sini Pertama-tama kita bisa mencari titik tengah dari foto teman-teman Misalnya kita di sini akan mencari titik tengah dengan menggunakan ruler Di sini teman-teman bisa pencet ctrl R seperti ini Nanti akan ada ruler seperti ini Atau penggaris Nah, di sini kita bisa langsung klik satu kali dan tarik seperti ini Nanti otomatis sudah kedeteksi dari snapnya Atau semacam magnet Yaitu di tengah seperti ini teman-teman Nanti akan nempel sendiri Nah, setelah kita temuin dari objek tengahnya Atau garis tengahnya Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke pen tool teman-teman Nah, di sini kita pilih pen tool Kemudian untuk pengaturan modenya Kita jadi in shape seperti ini Kemudian untuk warna putih dan kita hilangin stroke-nya Oke, di sini kita bisa klik satu kali pada titik tengah Bagian bawah seperti ini Kemudian kita klik lagi pada bagian pojok Nah, kita posisikan agar presisi teman-teman Kita pasin ke pojok seperti ini Kemudian di sini kita gabungin Kita gabungin dengan yang awal tadi Nah, jadi di sini kalau teman-teman Buat letter L-nya itu di sisi kanan Silahkan buat segitiga di bagian kanan Tapi di sini kita akan buat letter L-nya itu bagian kiri Jadi kita buat bagian kiri seperti ini Oke, langkah berikutnya Di sini kita menuju ke move tool Kemudian kita pilih dari foto yang telah kita drag tadi Kita klik kanan Kemudian di sini kita bisa klik kanan Dan kita duplikat layer Nah, di sini kita bisa penyet control dan tahan Nanti pada kursor Teman-teman sudah ada semacam icon rectangle Atau icon kotak seperti ini Kita tahan Kemudian kita klik satu kali pada layer shape Kita klik satu kali dan nanti otomatis akan ada seleksi seperti ini Seleksi hidup Nah, kemudian di sini kita bisa matikan dari layer shape-nya Dan di sini kita masih pilih dari layer nomor 2 Kemudian di sini kita bisa menuju ke bawah Menuju ke layer mesh dan kita klik satu kali pada layer mesh Seperti ini Nah, langkah selanjutnya jika kita sudah buat layer mesh seperti ini Kemudian kita menuju ke sampingnya Bagian tengah di sini akan ada semacam rantai seperti ini teman-teman Nah, di sini kita klik satu kali Untuk menghilangkan dari gembok atau rantainya Kemudian di sini kita bisa pilih dari Layar utamanya Di sini kita control T Dan kita rotasi seperti ini Oke, setelah di rotasi seperti ini Kita bisa geser menuju ke Kita pasin garis horizon teman-teman Nah, jadi di sini pentingnya garis horizon seperti itu Jika bisa kurang kita bisa gedein Oke, di sini kita bisa geser-geser teman-teman Kita pasin pada garis horizonnya itu Usain jadi letter L seperti ini Jadi 90 derajat Dan di sini kita bisa rotasi juga Seperti ini teman-teman Jadi, sekreatif teman-teman di sini Oke, di sini kita akan pasin seperti ini Jika sudah dirasa pas Untuk garis horizonnya Sudah menjadi garis 90 derajat Kita bisa enter seperti ini teman-teman Nah, kemudian di sini Kita bisa pilih lagi Menuju ke layar nomor 2 Kita pilih lagi dari layer meshnya Kemudian di sini kita bisa pilih dari Rectangle Markway Tool Kemudian kita bisa Tarik seperti ini Kita akan potong pada garis horizonnya Setelah kita seleksi seperti ini teman-teman Di sini kita bisa langsung pilih brush Kemudian kita pilih brushnya warna hitam Di sini kita gedein seperti ini Dan kita bisa brush Sampai hilang seperti ini teman-teman Oke, jika sudah seperti ini Di sini kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi Nah, kemudian langkah berikutnya Di sini kita menuju ke layar yang nomor 1 Foto nomor 1 Di sini kita bisa Ctrl C Atau kita klik kanan Dan kita duplikat layar Oke teman-teman Jika sudah terkopi seperti ini Kemudian kita bisa matikan dari layar nomor 1 Oke, di sini kita pilih layar nomor 2 teman-teman Kemudian kita bisa buat layar mesh Dari layar nomor 2 Seperti ini kira-kira Oke, kemudian di sini kita bisa pilih brush Kemudian kita klik kanan pada halaman Kita pilih brush yang lembut Kemudian untuk warna Di sini warna hitam di atas Dan yang putih di bawah Untuk warna Oke, di sini kita bisa brush seperti ini Sampai kita hilangin pada lautnya Nanti jadi seperti ini Oke, setelah hilang seperti ini pada lautnya Di sini kita bisa pilih move tool lagi Kembali ke move tool Kemudian kita hidupin pada layar nomor 1 Kemudian di sini kita bisa pilih Layar nomor 1 Kemudian kita ctrl T Dan di sini kita bisa gedein seperti ini teman-teman Dan kita geser Menuju ke bawah seperti ini Untuk menembel langit Yang telah kita hapus tadi Di sini kita gedein lagi Kalau teman-teman Mau digedein Silahkan digasikan dengan Imaginasi teman-teman Oke, misalnya seperti ini Kemudian kita enter Nah, jadi seperti ini Kira-kira Kemudian langkah berikutnya Jika sudah seperti ini Kita akan halusin lagi Dari warna dan juga Objek yang telah kita buat Nah, di sini kita akan edit Pada bagian ujung garis horizon Tadi teman-teman Jadi di sini kita pilih Layar nomor 3 Kemudian di sini kita pilih Layar meshnya teman-teman Kemudian kita pilih brush Kita kecilin brushnya Dan jangan lupa Di sini kita pilih brush yang lembut Dan kita bisa brush seperti ini Agar tidak terlalu keras Pada bagian ujungnya Oke, langkah berikutnya Di sini kita bisa pilih Dari layar nomor 3 Tetap layar nomor 3 Kemudian di sini kita buat Layar kosong baru Di atas layar nomor 3 Kemudian kita pilih Pengaturannya atas Layar Kemudian kita pilih Clicking mask Nanti akan masuk Atau insert seperti ini Kemudian kita pilih brush lagi Masih sama Kemudian kita pilih warna hitam Kita klik kanan pada halaman Dan kita masih pilih Dari brush yang lembut Kemudian di sini kita gedein Teman-teman Dan kita bisa brush Pada bagian Ujung seperti ini Untuk efek warnanya Nah, kita lakukan juga Untuk yang layar nomor 2 Seperti ini kita buat layar kosong Kita menuju ke pengaturan layar Kita pilih clipping mask Dan kita brush seperti ini Oke Di sini Agar Lebih Menyatu lagi Efeknya Agar lebih real lagi Teman-teman Oke Langkah pamukas Di sini kan kita kasih efek Dari Langit Atau awan Nah, jadi kita akan kasih juga Pada bagian ini Oke, di sini kita pilih Layar paling atas Di sini layar Untuk brush yang bawah Oke, di sini kita Ada Langit seperti ini Ada dua langit Ada dua awan maksud kita Nah, di sini kita bisa Drag Langsung drag Nah, untuk kedua bahan ini Teman-teman bisa dapetin Pada link deskripsi di bawah Sudah, kita siapkan Link downloadnya Teman-teman Oke, di sini kita bisa Gedein terlebih dahulu Kalau tidak bisa gedein Silahkan di control T Dan kita bisa gedein Seperti ini Oke, di sini kita posisikan Pada bagian Yang kita inginkan Misal seperti ini Kita control T Dan kita kecilin Kita pilih yang Awan nomor 1 Kita pakai Bagian pocek Seperti ini Seperti tertutup awan Teman-teman Oke Kita kecilin pada Abacity yang Nomor 1 Karena di sini jaraknya Agak jauh Jadi kita Kasih transparan Seperti ini Oke Kita masukin Dari burung Di sini kita ada Burung Dengan bentuk PNG Teman-teman juga bisa Dapetin burung ini Pada link deskripsi Di bawah Sudah kita siapkan Nah, di sini kita Gedein terlebih dahulu Untuk burungnya Kita klik kanan Dan kita flip horizon Kemudian kita Klik OK Dan kita posisikan Burungnya Teman-teman Di sini kita gedein Kita kasih gedein Kita kontrol T Dan kita rotasi Oke Sudah jadi teman-teman Untuk yang letter L Terima kasih